Keberhasilan Tabalong lolos pada pemantauan pertama Adipura tahun 2017-2018 disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi saat rapat pembinaan teknis penilaian dan ekspos hasil pemantauan pertama Adipura di Aula Pengelura Syed Kamis tadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kabupaten Tabalong berhasil meraih poin 76,88 dan telah memenuhi batas minimal nilai 75,00. Beberapa titik pantau penilaian yang menjadi indikator unggulan dari P1 di antaranya Taman Giat Kota Tanjung, Hutan Kota Persada, dan perairan terbuka yang mendapat nilai 80 ke atas. Kabit Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Kementerian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Hjah Ninuk Martini mengatakan, untuk Tabalong sudah memenuhi target untuk dilakukan pemantauan kedua. Namun masih ada beberapa indikator penilaian yang masih perlu diperbaiki. Kalau pasar, yang pertama penghijauan, kemudian pengelolaan penduduk, pengelolaan parkir, pengelolaan TPST, CPS, kemudian termasuk uang lain ase, estetika pasar, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Rowi Rawatianes, mengatakan, dirinya bersama stakeholder akan segera meningkatkan beberapa titik pantau yang masih berada di bawah indikator penilaian pada pemantauan pertama. Terfokus pada pertanyaan kita akan melakukan sosialisasi, kemudian kita juga akan melakukan penamanya, kita akan bersih, jubat besi dan jubat penahanan, dan jubat penahanan lingkungan. Nah semuanya itu sebenarnya pada saat kita melakukan, kita akan tanya skala supportnya pada pencapaiannya untuk peningkatan nilai B2 di aduk penahanan. Dari hasil pantauan pertama, terdapat beberapa titik pantau yang masih berada di bawah indikator. Di antaranya penataan dan kebersihan pasar, termasuk permukiman dan pengolahan sampah. Syarifi Dayat, TV Tabalong melaporkan.